Geng, yakin kalau smartphone yang kalian gunakan sekarang paling unggul dan menawarkan beragam kelebihan? Udah coba bandingin belum antara smartphone jaman sekarang dengan HP jadul atau ponsel biasa? Percaya gak kalau feature phone alias ponsel biasa justru punya beragam keunggulan dibandingkan smartphone? Hehe, nih buktinya! Hemat baterai jadi kelebihan ponsel biasa dibandingkan smartphone, Gang. Coba aja, lakukan bermacam kegiatan seperti memutar musik, telepon atau SMS. Ponsel dijamin dapat bertahan lebih lama meskipun baterainya berukuran kecil. Berbeda halnya, bila kalian lakukan kegiatan tersebut di smartphone, ya paling-paling smartphone hanya bisa bertahan hingga 8 jam. Itu pun dengan syarat gak melakukan kegiatan seperti main game dan internetan lho ya! Kalian ngerasa gak sih? Kian kemari, smartphone kian kehilangan identitas aslinya, yakni sebagai alat komunikasi seperti contohnya menelpon. Barangkali kalian lupa, jika konsep smartphone sendiri ialah ponsel pintar. Dengan kata lain, ponsel dirancang untuk dapat melakukan kegiatan apapun. Udah gitu, agar smartphone tampil lebih baik dan optimal, produsen smartphone pun turut melengkapinya dengan chipset kelas atas. Bandingkan dengan featured phone, yang dengan baterai berukuran kecil justru bisa melakukan panggilan lebih lama, Gang. Harus diakui, smartphone punya desain yang sangat menawan. Namun, dibalik desain yang menawan tersebut, terdapat kelemahan. Salah satunya, konstruksi kurang baik yang menjadi kelemahan berikutnya. Udah banyak kok pengguna smartphone yang harus merelakan smartphone-nya dimuseumkan, hanya karena terjatuh, terduduki, atau insiden lainnya. Berbeda kan dengan featured phone yang relatif kuat menghadapi segala cobaan? Gang, siapa sih yang gak suka mengetik pada smartphone? Tampilan keypad berupa keyboard QWERTY bikin mengetik jadi pengalaman menyenangkan ya. Apalagi dengan adanya fitur autocorrect yang memunculkan prediksi-prediksi kata yang diketikan, sehingga kalian gak perlu repot mengetikan satu persatu huruf demi menyusun kata. Namun, di samping sebagai sebuah kelebihan, fitur autocorrect juga rupanya bisa jadi kelemahan. Gak jarang kan autocorrect memunculkan prediksi kata yang gak tepat atau salah. So, harus diakui, lagi-lagi featured phone lebih unggul, Gang. Mengetik dijamin lebih nyaman dan efektif, lantaran kalian bisa merasakan tombol-tombolnya. Ini dia, keunggulan featured phone dibandingkan smartphone yang terakhir. Kalian, pengguna ponsel biasa gak perlu merasa takut ponsel kalian bakal hilang. Udah bukan rahasia lagi jika ponsel biasa memiliki harga yang murah meriah, Gang. Di pasaran, hanya dengan merogoh kocek sebesar 200 ribu rupiah aja, kalian udah bisa mengantongi featured phone yang menarik, hemat baterai, penggunaan yang nyaman dan tentunya gak perlu takut hilang. Nah, Gang, apa kalian termasuk pengguna smartphone yang juga punya featured phone? Mana jadi favorit kalian dan apa alasannya? Tuliskan pendapat di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya. Terima kasih telah menonton!